Naruto adalah sang ninja yang berasal dari desa Konoha yang berada di negara api Adalah salah satu karakter utama dari serial paling terkenal di dunia yaitu Naruto Namun, tahukah kamu apa sebenarnya agama Naruto? Apakah Islam, Kristen, ataupun Buddha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga masih diberi kesehatan dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati informasi-informasi bermanfaat dari channel Egagology Hari ini kita akan membahas tentang serial Naruto Serial yang diciptakan oleh Masashi Kishimoto ini telah sukses menelurkan karya-karya hebat yang pernah tercipta dari era 90an Dan karya ini pun hingga saat ini masih dikenang sebagai salah satu serial paling epik dalam sejarah anime dan manga Tapi, tahukah kamu apa sebenarnya agama Naruto? Apakah Naruto beragama? Kalau kita melihat sekilas mungkin serial Naruto ini banyak terinspirasi dari kisah-kisah agama Shinto Dan cerita rakyat Jepang Banyak sekali nama-nama yang dimention dalam serial ini Contohnya adalah nama seperti Jiraya, Orochimaru, dan Tsunade Lalu ada lagi kisah dari Kaguya yang merupakan kisah terkenal dari cerita rakyat Jepang Ada juga jurus tapak seribu Buddha yang dimiliki oleh Hashirama Shinju yang pastinya telah bisa kita tebak bahwa itu merupakan adaptasi dari kisah-kisah agama Buddha Namun sebenarnya di dalam anime Naruto sendiri selalu menghindari akan adanya penyebutan atau menjelaskan tentang agama atau ajaran tertentu Mungkin jika kalian amati dengan seksama, kisah-kisah dalam Naruto ini tidak terlalu menyinggung hal-hal yang menyangkut agama Hal ini sangat lumrah dijumpai dalam beberapa fiksi manga dan anime Yang selalu menghindari aspek-aspek besar dalam karya-karya mereka Meskipun anime dan manga ini secara jelas terinspirasi dari konflik agama Sebagai contoh adalah anime dan manga Sokoku no Altair Dan ada juga anime Arslan Senki yang jelas-jelas merupakan anime yang terinspirasi dari kisah-kisah heroik Islam melawan Kristen di Perang Salib Namun yang jelas Islam maupun Kristen tidak pernah disebutkan dalam anime itu Simbol-simbolnya pun disensor sedemikian rupa sehingga terlihat samar dan tidak menyinggung siapapun dan pihak manapun Begitupun dengan anime Naruto Di dalam anime ini sama sekali tidak diperlihatkan bahwa tokoh-tokoh utamanya adalah penganut agama tertentu Ataupun kepercayaan tertentu Mungkin jika kalian sangat mengikuti serial ini Salah satu karakter yang mempunyai agama adalah salah satu antagonis sampingan dari serial ini Yaitu Hidan Dia mengakui bahwa dia ini adalah penganut agama fiktif yang bernama Jasin Jasin sendiri adalah agama barbar yang menyebarkan agamanya melalui perang dan pembunuhan Mereka juga dianggap sebagai kepercayaan sesat karena melakukan ritual keabadian Sehingga Hidan dan para pengikut-pengikut Jasin ini tak bisa dibunuh walaupun kepala mereka dipenggal sekalipun Dalam ceritanya sendiri setelah kekalahan Hidan dalam pertarungan melawan Shikamaru Ternyata ada lagi satu penganut agama Jasin yang masih eksis hingga serial terbarunya di 2020 yaitu Boruto The Next Generation Dia menyebut dirinya sebagai Ryuki Menurut wiki fandom Naruto dan Boruto, Ryuki diketahui tidak menyukai adanya perdamaian di dunia Setelah berakhirnya perang dunia ninja keempat, ia pun menghadirkan dan melahirkan kembali aliran Jasin yang sempat mati setelah berakhirnya era Hidan sebagai satu-satunya pengikut Jasin yang diketahui Dan dalam anime Boruto pula dan dari beberapa tambahan sumber informasi tertulis berjudul Kona Shinden Diketahui bahwa aliran Jasin ini memiliki desanya sendiri Dan setelah berakhirnya perang, Ryuki merasa bahwa berakhirnya perang tidak menguntungkan desanya Karena dengan tidak adanya perang desanya menjadi miskin dan karena tidak adanya negara yang mau menyewa mereka menjadi pembunuh bayaran Agama Jasin pun tidak menyebar ke desa-desa lainnya Lalu ia dan pengikut Jasin lainnya memulai menculik wanita wanita muda untuk dijadikan korban untuk penyembahan pada dewa-dewa mereka Sehingga Ryuki dan pengikutnya pun bisa mencapai keabadian mereka Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa menyebarkan agama mereka menjadi lebih luas lagi ke negara-negara lain Dan tentu saja cara mereka menyebarkan agama adalah dengan cara pembunuhan dan perang Dalam cerita Boruto sendiri mereka hampir saja mencapai keabadian Namun saat mereka ingin menumbalkan dua korban tersisa Yang merupakan syarat terakhir dari proses jalan menuju keabadian Mereka digagalkan oleh dua tokoh utama dalam serial Naruto yaitu Hatake Kakashi dan Gai Naruto yang dilanjutkan dalam serial Boruto banyak sekali memunculkan fakta-fakta baru dan Fakta yang tidak diketahui dalam serial Naruto Seperti yang diketahui Naruto di serial Boruto ini telah berusia 32 tahun dan telah menjadi Hokage ketujuh Dan ia pun telah mempunyai dua orang anak mengalahkan para teman-temannya yang seangkatannya yang kebanyakan masih memiliki satu orang anak saja Namun dibalik itu semua survei membuktikan bahwa Boruto adalah sebuah serial yang membosankan Serial ini tidak ubahnya seperti episode-episode filler dalam serial Naruto Tidak ada satu pun cerita yang nyambung dengan visi utama dari serial ini Seolah-olah serial ini hanyalah sebagai milking dari serial pendahulunya yaitu Naruto Kebanyakan dari penggemar-penggemar dari Boruto ini adalah orang yang ingin melihat kelanjutan dari serial Naruto Dan sudah pasti mereka lebih ingin melihat dan hanya ingin membaca kelanjutan dari kisah Naruto saja Namun pada kenyataannya tokoh utama dari serial ini bukanlah Naruto tapi Boruto yang merupakan anak dari Naruto Namun walaupun begitu serial ini masih menerapkan SOP dari serial pendahulunya Yaitu tidak menyertakan atau mention satu agama pun dalam serialnya So, agama memang selalu menjadi kontroversi jika diangkat dalam fiksi atau serial-serial lainnya Dalam anime saja ada beberapa kontroversi yang melibatkan agama dalam kasusnya Salah satunya yang bisa kita sebutkan adalah anime Demon Slayer Yang diketahui menggunakan suara azan sebagai salah satu BGM atau musik background dan pengiring dalam beberapa adegan anime tersebut Anime ini pun mendapat kecaman di beberapa negara khususnya negara-negara muslim Selain Demon Slayer sebenarnya kasus tentang masuknya suara azan sebagai nada BGM Dalam anime ini selain Demon Slayer sebenarnya kasus tentang masuknya suara azan sebagai nada BGM Sebagai nada BGM dalam anime sebenarnya telah terjadi beberapa kali Jika kita hitung telah ada dua anime termasuk Demon Slayer yang menggunakan azan sebagai BGMnya Anime lainnya yang menggunakan azan sebagai BGM adalah anime Noragami Aragoto Di dalam anime Noragami Aragoto ini justru lebih parah lagi musiknya Sang komposer dari musik dalam anime ini menggunakan suara azan yang diremix sedemikian rupa sehingga menciptakan lagu musik seperti layaknya Naikor Yang menggunakan tempo cepat dan pitch yang tinggi Mungkin karena alasan inilah juga banyak anime yang tidak memasukkan unsur-unsur agama ke dalam serialnya Semua itu dimaksudkan untuk menghindari yang namanya kontroversi dan kesalahpahaman dari para penggemar-penggemar Namun sebenarnya tidak semua anime dan manga juga yang menggunakan prinsip ini Di masa kini makin banyak juga manga dan anime yang menggunakan agama sebagai ide utama dalam cerita atau kisah yang ingin disampaikan Contohnya adalah seperti buatan Jepang yang berjudul Sekai Ga Oa Ruhi Atau dalam bahasa indonesianya berarti hari ini dunia berakhir Secara tegas menggambarkan tentang ajaran Islam yang meyakini adanya hari kiamat Karakter utama dari manga ini pun adalah seorang wanita berhijab yang berasal dari Indonesia Selain itu ada juga manga-manga yang mengambil latar waktu sejarah Islam Seperti halnya pada manga yang berjudul Oto Yomi Gatari Dimana di manga ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita berusia 20 tahun bernama Amir Algal Yang menikahi seorang pria yang lebih muda darinya beberapa tahun yaitu Karluk Eihon Yang merupakan seorang anak berusia 12 tahun Dimana serial ini sendiri berlatarkan timur tengah pada zaman abad ke-19 Atau lebih tepatnya menceritakan tentang suku Mongol yang sudah memeluk Islam Konflik internal dari manga ini sendiri lebih berfokus pada bagaimana keseharian dan kehidupan dari pasangan muda berbeda umur ini Banyak hal yang dimention di anime ini yang bertemakan Islam Seperti budayanya dan beberapa keseharian masyarakatnya Selain Islam ada juga beberapa agama lain yang menjadi tema utama dari beberapa anime Contohnya adalah agama Kristen yang dijadikan tema utama dalam anime berjudul Fatikan Kiseki Kousakan Anime ini sendiri menceritakan tentang dua orang pria yang tergabung dalam organisasi pencari bukti-bukti mukjizat Ceritanya sendiri lebih mengedepankan tentang usaha-usaha dua orang ini Dalam memecahkan teka-teki dan keanehan-keanehan dari beberapa kasus yang dianggap sebagai mukjizat Pada kenyataannya anime ini sendiri mengedepankan tentang visi rasional dan analisis ala detektif Setelah menonton ini mungkin kita akan teringat dengan salah satu serial kartun yang terkenal pada zaman dahulu yaitu Scooby Doo Mungkin sekian dulu pembahasan saya tentang apa sebenarnya agama Naruto Apakah Islam atau Kristen atau Buddha Mungkin kalian bisa mengambil kesimpulannya sendiri ya So, akhir kata salam hangat Ego Gologi Sub indo by broth3rmax